Jemaah, oh jemaah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Irohabila Alhamdulillah, kembali lagi di Islami Tindah, Jemaah Islami Tindah, Inderamati Allah, Masya Allah seneng banget ya hari ini baru bergabung, kita ingatkan lagi, kita membahas tentang tema, Magnet Rezeki para Suami, Alhamdulillah, siapa yang mau jadi Magnet Rezeki buat suaminya, wah ngangkat tangan semua, amin, amin, Irohabila Alhamdulillah, Masya Allah luar biasa, sebelum kita lanjut kita akan melihat lagi sebuah video tayangan ya, tentang kisah Haru, Istri rawat suami yang sakit, wah ini pasti menyedihkan, ini dia tayangannya. Ya Allah ya Rabbi kita yang nonton kok kita yang mau keluar air mata ya, Haru maksudnya dalam jaman sekarang ini kita lihat yang seperti ini tuh hampir jarang terjadi gitu loh, bahkan banyak ya mohon maaf sebelumnya di masa pandemi ini banyak istri yang meninggalkan suaminya dikarenakan masalah perekonomian yang jatuh. Tapi ini kita lihat suaminya sakit, tidak bisa mencari nafkah, istrinya begitu ikhlas dan sabar merawat suaminya. Bib, ini pertanyaan nih Bib nih, Masya Allah ini mudah-mudahan istri yang tadi ini dapat surga pahalanya, amin, amin, amin. Bagaimana hukumnya ketika seorang istri ini harus menggantikan posisi suami dalam mencari nafkah? Ini bagaimana penjelasannya? Yang pertama kita harus paham dulu, hukum seorang istri yang bekerja, menggantikan suami yang sakit. Apa sih hukumnya? Hukumnya yakni diperbolehkan, tetapi ingat ada syarat-syaratnya. Yang pertama, tidak ikhtilat, yakni bercampur baur antara laki-laki dan perempuan yang akan menjadikan sebuah timbulnya fitnah. Bahaya, karena apa? Karena di dalamnya nanti ditakutkan akan timbulnya fitnah. Wah dia ini gabung sama ini, jangan-jangan, jangan-jangan, seperti Ustaz Maulana bilang, wah bahaya. Ada apa ini? Seperti itu. Tapi intinya adalah kita harus paham, berkumpulnya ini yang tidak diperbolehkan karena takutnya fitnah. Yang kedua, tidak membahayakan dirinya dan juga tidak membahayakan daripada agamanya dan kehormatannya. Yakni mereka harus paham, tidak membahayakan dirinya. Wah bekerja di satu tempat yang di dalamnya ada kemaksiatan dan takut terjadi sebuah hal yang tidak baik, ini bahaya. Suatu tempat yang dimana bekerja yang akan mendampakkan fatal terhadap dirinya, itu berbahaya. Ini yang harus ditinggalkan. Kenapa? Berbahaya bagi kehormatan dan dirinya. Dan juga berbahaya misalkan dia ada di satu tempat tersebut yang isinya adalah maaf tempat yang tidak baik dan tidak benar. Akhirnya apa? Akhirnya penuh dengan kemaksiatan dan berdosa di dalamnya. Dan ingat, kita harus paham. Kalau misalkan ketika perempuan bekerja harus mengikuti aturan syariat agama. Bil hijab, dengan hijab yang bagus, dengan menggunakan syariat pakaiannya. Kecuali muka dan terlapak tangan. Tidak boleh dia membuka auratnya. Karena dia ketika membuka auratnya, maka hukumnya dia berdosa. Karena itu adalah kewajiban yang dimiliki bagi setiap wanita. Kalau mau halalan berkah dan teiban, mengikuti syariat agama. Inilah yang harus dibenarkan dan diajarkan oleh diri kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, dan orang yang kita cintai. Harus dikasih tahu ilmunya. Dan yang terpenting adalah izin dulu sama suami. Suaminya ngejinin enggak? Kalau suaminya ngejinin, bismillah dia bekerja. Kalau suaminya tidak mengizinkan, maka dia tidak boleh keluar dari rumahnya. Karena perempuan tempatnya adalah di rumah. Ketika suami mengizinkannya karena daurat syari, yakni ketika suaminya tidak mampu untuk bekerja, sakit, dan lain sebagainya. Uzur, maka diperbolehkan tapi mengikuti aturannya. Dan ingat, janganlah kita sebagai suami, ini tadi kan contohnya ketika dia enggak mampu ada uzur. Kalau misalkan dia punya uang, tapi dia pelit, dia lalaikan istri dan keluarganya. Dia adalah orang yang berdosa dan dia adalah golongan orang-orang yang zalim. Walal mulidilahu rizquhuna wa kiswatuhunabil ma'ruf. Ustaz Syam tadi sampaikan bahwa kewajiban ayah memberikan makanan dan pakaian terhadap siapa? Terhadap istri dan anak-anaknya. Kepada siapa lagi? Kepada orang yang dia cintai. Bisa kepada ibunya, kepada bapaknya. Tadi Mas Padli bilang, bapak juga harus. Iya, kenapa? Punya hak di dalamnya orang tua. Jadi diberikanlah. Jangan jadi orang itu bahil, pelit. Kenapa? Kewajiban dia untuk memberikan nafkah. Kalau misalkan saya punya istri, terus istri saya tidak saya nafkahkan, maka tidak ada keberkahan dalam rumah tangga tersebut. Berarti ini adalah suami yang bahil. Suami yang bahil, awalnya dia punya uang, punya uang, lama-lama uangnya habis. Kenapa? Tidak ada keberkahan di dalamnya. Oleh karena itu, suami yang baik, suami yang pintar adalah di mana dia memberikan rizkinya untuk istrinya karena ada keberkahan di dalamnya, auto-rizki banyak. Kalau mau auto-rizki banyak, sayang istrimu, kintai istrimu. Kenapa? Dia yang mendoakanmu, dia yang menjaga anak-anakmu, dia yang membersihkan pakaianmu, membersihkan tempat tidurmu, dan juga mengetahui dan memahami daripada apa yang kamu kerjakan di rumahmu dan dia yang menyayangimu. Cintailah, kasihilah dia, sayangilah dia dengan cara yang ma'ruf. Karena apa? Dengan cara yang ma'ruf tersebut, melahirkan keberkahan dan kebahagiaan. Sekinah mawaddah warahmat. Amin ya Rabbil Alamin. Amin ya Rabbil Alamin. Langsung dibangunin di bawah, Pak, bangun Pak, dengerin tadi Pak Kusman ngomong. Kalau mau berkah, kasih duit yang banyak. Betul. Itu istrinya. Karena itu salah satu tempat sumber rizki. Masya Allah. Amin ya Rabbil Alamin. Nah sekarang kita lanjut lagi tadi pertanyaannya yang nyangkut sebelum iklan. Ustaz Molana, kenapa sih kok lagi bongong-bongong mikirin apa? Saya mau tanya. Kenapa? Bik, kasihnya per bulan, per minggu, atau per hari? Tidak ada hari, tidak ada bulan, tidak ada minggu. Sama aja. Semuanya. Setiap waktu. Itu yang benar. Masya Allah. Kalau Ustaz Sam? Sama Ustaz. Jadi kasih kartu aja. Terserah. Perhabis aja, perhabis. Kartu apa nih? Kartu terima kasih. Jangan. Kartu hemat. Saya. Nggak usah tanya Mas Padli. Wih, duitnya dipegang istri semua Ustaz Molana. Sampai dia dikasih jajan sama istrinya. Bukan. Mas Padli maksudnya. Oh iya, iya. Nggak usah saya tanya. Karena Mas Padli keuangannya dipegang oleh... ...saya sendiri. Masya Allah. Ustaz, nih sekarang di jaman yang udah canggih nih. Jaman milenial ya. Banyak ibu-ibu di rumah yang lagi nonton. Masya Allah luar biasa ibu-ibu yang hebat ya. Punya penghasilan sendiri. Menjadi wanita karir, ada yang kerja di kantor, ada yang dagang online. Intinya dari semuanya adalah mereka punya penghasilan dan bahkan kadang penghasilannya itu lebih besar daripada suaminya. Ini kenyataan loh. Ini ibu-ibu hebat nih. Nah pertanyaannya nih, ada yang nanya sama saya. Kalau istri punya penghasilan, suami boleh nggak minta jatah? Eh! Coba jelasin mau nanti. Mana harga dirinya itu? Oh, coba tuh dengerin tuh yang nanya tadi. Siapa tuh yang nanya? Dengarkan. Dengarkan Alphonso. Apa? Alphonso. Ya itu maksudnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ijin Abib, izin Sasa. Masya Allah, tabarakallah. Makasih banyak tim Islamitindah yang mengangkat tema ini. Karena banyak kejadian di masyarakat. Banyak laki-laki yang memanfaatkan istrinya dalam al ini. Mohon maaf. Istri itu bukan tulang punggung. Tapi tulang rusuk. Tapi tulang rusuk. Untuk dimanfaatkan tenaganya. Kalaupun dia bekerja. Mohon maaf. Bukan kewajiban dia untuk menapkai. Dia dinapkai. Dan bukan juga tulang kaki yang harus dinjak-injak. Tapi tulang rusuk untuk jadi partner. Masya Allah. Kasih tepuk tangan. Dan tepuk tangan. Tepuk tangan sambil berdiri. Luar biasa Masya Allah. Dan ingat. Istri itu bukan tulang kepala. Tapi tulang rusuk. Untuk apa? Untuk menjaga sang hati. Masya Allah. Ini kuat atau ini sih? Urusan saya itu. Iya, iya, iya. Maka pertanyaannya. Gimana kalau suami ini meminta kepada. Ada gak haknya suami ter. Mohon izin. Tidak bisa sosok wanita itu keluar rumah. Tanpa seisin suami. Wah karena pibu yutikum. Tidak boleh wanita itu keluar. Tanpa memberitahu kepada suaminya. Karena wanita adalah aurat. Yang harus ditutupi dalam al ini. Tempatnya adalah di rumah. Tapi dalam al ini. Kadang kalau wanita keluar. Untuk kebutuhan. Untuk membantu. Tapi bukan kewajiban. Nah kalau begitu. Wanita bekerja hanya untuk membantu. Tapi bukan sebagai kewajiban. Maka sebanyak Habib tadi. Gak apa-apa wanita itu bekerja. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Apa? Tidak ada masalah. Ya itu. Tidak ada masalah. Kalau masalah bahasa Spanyol satu. Oh iya. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada urusan. Jamal yang dimuliakan oleh Allah. Dan kita tidak bisa menghalangi wanita itu bekerja. Kenapa? Karena masing-masing punya rejeki. Dan bisa jadi dia lebih banyak. Tapi jangan sombong. Karena tidak mungkin wanita itu keluar tanpa izin daripada suami. Apa lagi? Tidak ada kewajiban istri untuk menapkai suami. Tak balik. Masya Allah. Terbalik itu terbalik. Mohon izin, mohon maaf tanpa melecehkan. Tapi sebenarnya jika ada wanita yang mau memberi kepada suaminya. Itu jadinya sedekah. Satu, dua, tiga, sedekah. Jadi sedekah. Tambahan pahala buatnya. Amin. Tambahan pahala buatnya. Dan memang kalau saya isi prinsipnya semua uang kasih ke istri lah. Masya Allah. Karena istri pasti tahu. Karena ketika uang itu masuk ke istri. Gampang masuk. Susah keluar. Itu pun keluar pasti tahu mau kemana ini uang. Betul. Itu bagus. Nah kalau sementara laki-laki kan kadang-kala kita pegang berapa uang. Itu habis. Pantah. Karena konsepnya begini. Ustaz Syam. Pantah. Ustaz Morana sekarang lagi jarang punya uang. Kenapa? Habis karena gak ada istri. Gak ada perempuan yang ngerem ya. Oh iya. Habis muncul. Maaf. Iya habis muncul. Istri saya meninggal cuma satu. Masya Allah. Tapi yang datang tiga. Naura, Aira, Masita. Kiren saya datang lagi istri yang lain tiga. Tiga wanita dalam hidup saya datang. Yang menggantikan almarhumah. Dan itu sebagai rem. Masya Allah. Betul-betul sifat wanita itu rem ya. Iya benar. Kalau saya belanja itu anakku begini. Abah. Iya iya iya. Hebat loh. Jamai dimuliakan oleh Allah. Tapi ingat. Wanita membuat arta itu berberkah. Amin. Karena wanita pintar menabung, pintar menyimpan. Sementara laki-laki konsepnya tadi begini. Tapi konsepnya wanita begini. Masya Allah. Itulah hebatnya. Ini jamaah di rumah masih penasaran. Kapan datang yang keempat itu? Yang keempat itu Anwar. Yang kan wanita. Di luar dari anak. Wanita. Kita gak bicara laki-laki. Wanita. Wanita itu. Ya Allah. Susah penjelasannya. Saya kayaknya di jebak ya. Penjelasannya agak sederhana. Tapi ternyata. Enggak, enggak, enggak. Enggak susah. Iya, iya, iya. Saya mau bahas. Tapi disitu sudah dolu. Oh, bisa aja ngelesnya. Terima kasih banyak. Ustadz Maulana atas penjelasannya. Jazakallah herangkasirawan. Terima kasih banyak. Ya walaupun agak ngeles-ngeles sedikit. Gak apa-apalah kita maklumi ya. Karena kan Duda. Duda mau bebas gitu ya. Enggak. Saya kan harus mengurus empat anak ini. Iya, iya. Masya Allah. Nanti insya Allah. Kalau dia. Saya kan menikah kalau dipilihkan oleh empat ini. Oh, Masya Allah. Dan Alhamdulillah masih-masih punya jatah satu. Oh, banyak. Jadi banyak. Udah, masa dibahasah. Emang emang jadi curhat pribadi nih. Ketujan nih. Ustadz Syam. Tunggu dulu. Apa iya, apalagi. Dari empat ini punya calon. Nanti saya yang seleksi. Oh, begitu. Iya, iya, iya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Jamaah ya. Jamaah yang di rumah udah ada yang cekakak-cekakakan ini. Iya. Masya Allah ini memang kunci untuk mendapatkan rezeki itu adalah pastinya dengan berusaha serta ikhtiar ya kepada Allah SWT. Tapi ya. Ada gak nih sumber magnet rezeki yang Allah berikan ini yang bisa membuka pintu rezeki kita. Selain tadi yang sudah dibahas sama guru-guru kita nih. Ustadz Syam. Siap. Ada gak lagi yang lain? Mau nijin penjelasannya. Baik. Habib Uthman, Masfadli. Serta guru-guruku yang dimulakan Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ba'da anaku la'udhu billahi minasyaitanirrojim. Wa la taqtulu awlaadakum min imlaaqa. Di ayat yang lain. Wa la taqtulu awlaadakum khashyata imlaaqa. Nahnu naruzukukum wa iyaahum. Kata Allah SWT. La taqtulu awlaadakum khashyata imlaaqa. Atau la taqtulu awlaadakum min imlaaqa. Jangan pernah membunuh anak kalian karena khawatir miskin. Atau jangan membunuh anak kalian karena miskin. Jadi dua redaksi ayat yang mirip-mirip tapi tidak sama. Kalau yang satu baru khawatir miskin. Yang kedua ini udah karena miskin gitu. Jadi karena dia miskin dia tidak mau punya anak lagi. Subhanallah. Padahal mahnat rezeki selanjutnya yang akan kita bahas. Adalah bagaimana rezeki itu datang melalui jalur daripada anak-anak yang soleh dan solehah. Maka Allah SWT memberikan rezeki berupa anak yang soleh dan solehah. Dan bukan hanya itu saja. Melalui anak yang soleh dan solehah yang dititipkan Allah ini. Allah juga sudah titipkan rezeki kepada mereka. Bukankah sering sekali kita mendengarkan guru kita menjelaskan. Seorang anak yang lahir datang dengan membawa rezekinya sendiri. Siapa yang bisa mengatur adanya asi daripada ibundanya. Siapa yang bisa mengatur dia di dalam perut ibundanya. Kemudian dia dilahirkan. Kemudian dia disapi. Dan itu semua Allah SWT yang mengaturnya. Manusia berencana. Oh nanti anakku sekolah biayanya segini. Nanti anakku mau masuk SMA biayanya segini. Nanti dia mau kuliah biayanya segini. Kita berikhtiar. Berencana menghitung. Namun ternyata itu semua adalah Allah SWT yang menentukan. Seorang ayah berkata. Cukup ya anaknya. 10 juta per bulan ya anaknya. Buat jajan ya. Subhanallah. Kalau misalnya ayahnya berkecukupan. Ditanya. Oh Alhamdulillah cukup. Namun ternyata Allah berkehendak lain. Anaknya misalnya terkena penyakit. Anaknya misalnya harus cuci darah. Subhanallah. Dan ini semua adalah rezeki yang luar biasa. Yang memang Allah SWT yang menentukan semuanya. Mau kita melihat jumlahnya banyak. Tapi kalau Allah menentukan itu gak cukup. Gak bakal cukup. Mungkin manusia melihat jumlahnya sedikit. Kuantitinya sedikit. Tapi ternyata Allah SWT membuatnya cukup. Tapi kita harus yang duluan. Merasa kona'ah. Ada perasaan cukup di dalam hati kita. Yang kedua. Dalam Al-Quran disebutkan. Yursilis sama'a alaikum midrarara wa yumdidakum bi'amwalih wa banin. Allah SWT memberitahukan kepada kita. Allah menambahkan harta dan juga anak-anak. Karena subhanallah. Seringkali kami dengar ungkapan bahwasannya. Rumah itu rapi. Bersih. Kalau tidak ada anak-anak. Tapi hati yang menjadi kosong. Subhanallah. Rumahnya bersih. Rapi kalau tidak ada anak-anak. Tapi hati yang menjadi hampah. Kalau tidak ada kehadiran anak-anak. Maka anak itu adalah rezeki yang luar biasa dari Allah SWT. Nah di zaman jahiliyah dulu. Makanya ada ayat tadi. Di zaman jahiliyah dulu itu. Mereka juga membunuh anak-anak mereka. Apalagi kalau ketahuan. Kalau anaknya perempuan. Mereka dibunuh. Nah buat teman-teman milenial. Subhanallah. Ternyata kejahiliahan itu masih ada sampai sekarang. Kalau dahulu mereka lahir perempuan dibunuh. Kalau sekarang belum lahir udah dibunuh. Ada abortus. Ada aborsi. Maka subhanallah. Jangan sampai teman-teman sekalian menjadi melestarikan kejahiliahan. Maka kita harus menjaga apa yang dititipkan Allah SWT kepada kita. Dan buat seluruh orang tua tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Semuanya sudah ditentukan rezekinya oleh Allah SWT. Anak kecil belum bisa mencari rezekinya sendiri. Maka rezekinya dititipkan kepada orang tuanya. Makanya hari ini dibahas. Mahnet rezeki jalur anaknya. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Tapi bener Ustaz Syam. Kita juga ngerasain. Maksudnya anak saya alhamdulillah. Saya penganut istilah banyak anak banyak rejeki. Wah alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bener. Kalau kita pikir-pikir dari zaman saya masih muda sampai sekarang itu. Rejeki saya itu hampir boleh dibilang itu-itu aja. Siapa siapa? Saya. Siapa yang nanya? Saya lagi ngejelasin. Ya Allah ya Robi. Rezekinya itu-itu aja. Rezekinya itu-itu aja. Beli bensin ya kendaraan. Terus cuma beli baju saya pake. Cuma itu-itu aja. Tapi sisanya. Kita lihat kemana habisnya. Oh ternyata habisnya buat bayaran sekolah anak saya. Ini buat ini. Ternyata rezekinya mereka yang ingin ke saya. Berarti ada tujuannya. Ada tujuannya. Woy mantap itu. Allah dititipkan ke saya ada sisanya. Saya bisa beli yang lain deh gitu. Nah tapi ada pertanyaan nih Ustaz gimana nih? Ada pertanyaan menarik yang bikin emosi nih. Apa itu? Gimana seandainya. Misal misal ya. Ada nih suami ini sudah dibilang. Boleh lah kalau hidup sederhana ya. Maksudnya tidak terlalu berlebihan. Sudah mencukupi kebutuhan istrinya. Tapi dia bilang nih. Udah dikasih semuanya. Masih kurang. Masih menuntut ini itu. Menini itu. Ini itu belum dibeli. Pengen ini pengen itu. Yang diluar dari kebutuhan. Ini cuma kayak apa ya. Semacam nafsu aja kayaknya. Gimana Ustaz mau anda menghadapinya nih? Kalau yang seperti ini. Sabar Pak. Mudah-mudahan gak kena serangan jantung. Takut ini tolong ya. Minta lo siapin oksigen. Ntar saya bahas. Yaudah. Yang di rumah jangan kemana-mana ya. Ustaz mau anda mau pakai oksigen dulu. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di selam itu indah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Bisa di oksigen dulu nih. Kasihnya nih ntar. Gilaniej. Jang Mai. Terima kasih telah menonton!